Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Desi Bihutasari Nim 1902-1020-4142 Tujuan dari percobaan ini Yaitu yang pertama Membuktikan bahwa Fotosintesis memerlukan cahaya Serta klorofil atau jadwal daun Yang kedua Membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen Yang ketiga Membuktikan fotosintesis menghasilkan karbohidrat Yang keempat Membuktikan pengaruh warna atau spektrum Serta tubuh terhadap proses fotosintesis Yang kelima Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Proses fotosintesis terhadap Tungguan Gunakan dalam percobaan kali ini yaitu Corong, gelas plastik, botol plastik Tanaman hidrila Air, termonitor Soda kue, alat pengukur Stapway Benang jahit Plastik jilid berwarna merah Uning, biru, hijau, dan ungu Masing-masing satu Pertama yaitu Memotong hidrila sepanjang 10 cm sebanyak 5 cm Terima kasih Setelah menggunting tanaman hidrila sepanjang 10 cm sebanyak 5 cm Kemudian ikat tanaman hidrila menjadi satu menggunakan benang jahit Terima kasih komedian masukkan air sebanyak tiga perempat ke dalam gelas ini setelah itu masukkan tanaman hidrolia ke dalam gelasnya dengan corang kaca yang posisinya terbalik setelah itu masukkan air ke dalam tabung reaksi setelah itu masukkan tabung reaksi pada corong kemudian ukur sehunya pada tempat yang gelap tambahkan setengah sendok teh soda kue lalu tunggu selama tiga menit cek suhu dan jumlah belum berdasarkan dihasilkan oleh hidri plastik warna merah diatasnya menghadap ke sinar matahari gantilah plastik secara bergantian jangan lupa cek suhu dan jumlah gelas dan bahan yang digunakan untuk percobaan kedua yaitu piring sebagai pengganti cawan petri air panci sebagai pengganti gelas timnya 250 ml cangkir sebagai pengganti gelas timnya 50 ml alkohol 70% aluminium foil obat merah sebagai pengganti larutan bugol isolasi bening dan daun tanaman hidup langkah pertama yaitu membungka pembungkus pada daun langkah kedua yaitu panaskan air sebanyak 300 ml menggunakan panci setelah air panas rebus daun selama lima menit langkah selanjutnya angkat daun yang telah direbus selama lima menit menggunakan pinset langkah selanjutnya yaitu tetesi piring menggunakan obat merah sebanyak 10 tetes setelah itu terawang di bawah sinar matahari sekian praktikum dari saya kurang lebihnya maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih